Ketua Tim Wasaf Brigjen TNI Hamim Tohari MA beserta rombongan yang didampingi oleh Pejabat Utama Korem 032 Wira Praja mengunjungi kantor Bupati Kebupaten Kepelawan Mentawai, Rabu 24 Mei 2023. Kunjungan tersebut yang dilaksanakan dalam rangka melihat sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD yang ke-116 di mana kegiatan TMMD tersebut dipusatkan di wilayah Kabupaten Kepelawan Mentawai, Kecamatan Sipora Utara. Kedatangan rombongan Ketim Wasaf di Kabupaten Kepelawan Mentawai disambut langsung oleh Pejabat Bupati Kabupaten Kepelawan Mentawai yang diwalkikan oleh Asisten 1 serta dihadiri oleh pihak Unsur Farkopimda dan sejumlah Kepala OPD. Dandim 0319 Mentawai, Letkol Infantri Suwirwan SIP yang sekaligus sebagai Dansat Gas TMMD ke-116 langsung melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan TMMD yang dipaparkan di Ruang Aula Setda Kabupaten Kepelawan Mentawai. Ada pun diantaranya pengerjaan kegiatan TMMD yang sudah dikerjakan yaitu pekerjaan fisik, pembukaan jalan sepanjang 6 km dengan lebar 10 meter, pembuatan 5 jembatan kayu, pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 10 unit, rehab rumah ibadah sebanyak 2 unit. Sementara itu untuk sasaran pekerjaan non-fisik diantaranya penyeluhan wawasan kebangsaan, penyeluhan bela negara, penyeluhan pertanian, dan sosialisasi tentang stunting, serta pelaksanaan pengobatan gratis. Dari hasil laporan dan pemaparan dan Satgas TMMD Letkol Infantri Suwirwan SIP, terkait pelaksanaan kegiatan TMMD ke-116 di Mentawai, pemerintah Kabupaten Kepelawan Mentawai memberikan apresiasi serta mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan TMMD. Terutama dari pihak Kodim 0319 Mentawai, Sementara itu Ketua Tim Wasaf Brigjen TNI Hamim Tohari MA juga menyampaikan kegiatan TMMD ke-116 di Mentawai ini hendaknya dapat berjalan dengan baik dan lancar, di mana kegiatan TMMD ini untuk mengukur kinerja Satgas TMMD, mulai dari tahap awal perencanaan, persiapan, serta sampai akhir pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjalin hubungan kerjasama dan silaturahmi dengan pemerintah setempat serta seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kepelawan Mentawai. Sehari-hari di Mabesat saya menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Aga Tandara. Kemudian di dalam TMMD ini saya menjabat sebagai pejabat penerangan, ya bidang penerangan di PTU TMMD. Saya datang bersama Lengkong Hari, Bapak ini dari staf teritorial Tandara yang memang dalam kontrol. Sebuah luar biasa bagi kami bisa berada di sini untuk melihat pelaksanaan TMMD ini, sekaligus juga melihat bagaimana kultur masyarakat, bagaimana kondisi sosial, kondisi geografi timur. Bagi saya kemanunggalan ini merupakan salah satu aspek yang terpenting untuk kita wujudkan. Dari Kabupaten Kepelawan Mentawai, Rika Rahyuningsih, Top Sumbar TV, mengabarkan.